Halo teman-teman Ambro Service Berikut cara pemasangan mesin RO rakitan full tipe A1 dipasang di tembok Pertama-tama lepaskan ketiga housing pre-filter ini Setelah ketiga housingnya dilepaskan Lalu bikin dua titik untuk lubang sekrup di tembok yang akan dipasang mesin Jarak antar lubang adalah 25,1 cm Gunakan mata bor tembok 8 mm Setelah bor, masukin visor Kemudian masukin sekrup Sisakan jarak kira-kira 5 mm Lalu gantungkan mesinnya Pasang ketiga pre-filter kembali ke posisinya Jangan dikencangkan dulu Kasih jarak 5 mm Kemudian pasang filter nomor 2 Ciri-ciri filter nomor 2 adalah seperti ini Karetnya hanya satu Dipasang di bagian atas Ingat jangan dikencangkan dulu Kasih jarak 5 mm Kasih jarak 5 mm Kemudian pasang filter nomor 3 Ciri-ciri filternya adalah seperti ini Karetnya ada dua Boleh dibolak-balik Tidak masalah Sama Sisakan juga jarak kira-kira 5 mm Selanjutnya Selanjutnya pasang bol falep di jalur inlet Kemudian kita lepaskan kran airnya Lapisin siltip di ujung fitting ini Sebanyak 30 kali Di bol falepnya sebanyak 25 kali Dan di kran air ini sebanyak 25 kali juga Kemudian tekan siltip pada ulir bagian depan Agar memudahkan jalan masuk pada sambungan Jadi semua ulir kita tekan di bagian depan Termasuk juga bol falep dan fittingnya Seterusnya sambungkan bol falep ke fitting ini Kemudian pasang ke lubangnya sumber air masuk Setelah terpasang Selanjutnya pastikan o-ring ini masuk ke posisi fitting Dan sambungkan kran airnya Lalu lepaskan murnya bol falep Masukkan mur tersebut ke selang besar Ukuran 3 per 8 selangnya Kemudian perlebar mulut selang Lalu sambungkan selangnya ke bol falep Sampai mentok ke ujung Kencangkan murnya Gunakan kunci pas 16 untuk mengencangkan murnya Seterusnya sambungkan selang dari sumber air Menuju unit RO pada bagian inlet Buka konektor inlet Buka konektor inlet Pluknya dilepaskan Kemudian konektornya dipasang ke selang Lalu dorong selang tersebut sampai mentok ke dalam Kemudian kencangkan konektornya Gunakan kunci pas 21 untuk mengencangkan konektornya Pastikan selangnya Selangnya terpasang dengan rapi Tidak terlalu panjang Agar tekanan inputnya memadai Baik Selanjutnya Sambungkan selang pembuangan Buka konektornya Dan lepaskan plugnya Masukkan konektor ke selang kecil Dorong selang tersebut sampai mentok ke ujung flow Selanjutnya Kencangkan konektornya Gunakan kunci pas 16-17 untuk mengencangkan konektornya Kemudian pasang panel box ini ke dinding Lepaskan double tipnya Dan tempelkan ke dinding Taruh otomatisnya ini ke mulut galon Di bawah ketiga housing ini Siapkan ember Lalu buka kran merah ini yang berada di sumber air Tunggu hingga airnya lubar Setelah airnya lubar Tutup kran Kemudian Kemudian Kencangkan pakai kunci housing Lakukan cara yang sama untuk housing nomor 2 dan nomor 3 Buka kran Tunggu hingga airnya lubar Kemudian Kemudian tunggu hingga airnya lubar Setelah airnya lubar Tutup kran Kencangkan pakai kunci housing Nomor 3 sama juga Buka kran Tunggu hingga airnya lubar Tunggu hingga airnya lubar Kemudian tutup kran Dan kencangkan pakai kunci housing Tujuan untuk mengisi air di filter nomor 1, 2, dan 3 hingga lubar Adalah agar tidak ada angin yang terperangkap di sekitar housing Kemudian buka kran Dan hubungkan staker ke stop kontak PLN Periksa apakah ada kebocoran pada sambungan selang Jika ada tutup kran dan cabur staker Segera perbaiki dan kencangkan kembali Langkah selanjutnya Tekan tombol on di panel box Dan mesin akan beroperasi secara otomatis Jika galon terisi penuh Maka mesin akan berhenti otomatis Dan ketika Anda mau memindahkan pengisiannya ke galon yang kosong Maka tekan tombol off terlebih dahulu Kemudian pindahkan otomatisnya ke galon yang kosong Setelah itu tekan tombol on kembali Oke demikian cara pemasangannya Jika ada pertanyaan silakan hubungi kembali Terima kasih